satu-satu-satu merpati endemik merpati endemik merpati endemik merpati endemik keren mantap ini bukti pelestarian merpati endemik sampai Nusantara dimulai dari ibu kota Jakarta kita tercinta mas Doni besok tahun depan atau tahun-tahun berikutnya kita hitamkan ibu kota Jakarta dengan selawan merpati endemik mantap oke pelayan jumpa lagi dengan Pak Wirodoro nguli-nguli jelajah desa milangkori kita tetap ditawani mbak kita tercinta aku nggak mau dicintai sama lo wajah wajah mula-nguli wajah 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 kita ada di mana mbak TMI Indonesia Indah Jakarta mbak ngayu jokarto gak jelas nguli-nguli jelajah desa milangkori dan kebetulan kita ada acara ini ada acara makan bersama ini mantap kesukaan kita oke kita berada di Taman Mini dalam rangka menyambut Agustus 1 juga kebetulan dari temen-temen kita ada acara gabur bersama sejajah 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 teman-temen di Taman Mini dengan Batavia ini langsung kita mau ngobrol-ngobrol tentang event ini tujuannya sebetulnya kita mau silaturahmi bareng aja jadi setiap tahun kita adain ini adalah event tahunan setiap tahun mulai dari 2021 kita ada dan sekarang di tahun 2024 Alhamdulillah dan dari tahun ke tahun kita makin banyak untuk peserta yang hadir di sini jadi tujuannya kita mau membesarikan Merpati Jawa Sungut kita mau menyampaikan ke masyarakat luas bahwa sebetulnya kita punya Merpati yang kualitasnya bagus yang tidak kalah dengan Merpati Pertua di luar negeri bukan hanya cantik tapi juga cerdas-cerdas luar biasa seperti itu makanya kita adakan setiap tahunnya tadi cuma 5 orang Pak D di 2021 Alhamdulillah hari ini makin banyak lagi mungkin ada sekitar 50-an peserta yang hadir hari ini dan burungnya juga mungkin ada sekitar 200-an waaah mantap intinya kita ada di sini untuk melestarikan juga Jang Silasurohmi ketemu bareng sesama pelestari Merpati Endopik yang ada di Jabur Tabek ya iya nah ini kalau jarak paling jauh kandang sampai sini berapa kilo ini udah ada data belum? kalau paling jauh saya belum dapat informasi cuma kurang lebih rata-rata pesertanya itu dari Jabur Tabek yang macam-macam yang dari pokor mungkin sekitar ada 50 km-an untuk di Jabur Tabek untuk yang di sekitar Jakarta ini teman-teman informasi ada sekitar 25 km-an rata-rata lah di sini ke rumah-rumah masing-masing nah gua ini salah satu peserta ada informasinya yang sudah digabur lumayan panjang coba 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 mana burungnya yang sudah coba ini ini 200 km ini 200 km pulang sendiri 200 km kalau digabur pulang sendiri gak dituntun ya? gak dituntun oh terbang gak di bawah tas gak di bawah tas paling kalau sampai paling naik ojol iya naik ojol atau naik taksi paling kalau sampai mungkin rencananya ini nanti mau digabur di kebumen mbak oke iya tapi hati-hati gak pulang ya oh iya besok aku yang bawa besok aku yang bawa besok aku yang bawa oke oke pulangnya 4 bulan yang akan datang setelah beranapin ya kasih kejiknya jamal ini kan aku dititipin wah sasat dengan mel rampung rampung ini dari mana kandeknya mana kandeknya mana mas wawan mas wawan hilang ini yang dua ini dibelem review speknya itu yang ada orang patar ya itu ini kalau merpati jauh sungguhuti itu kan kita ngutamain biasanya atur ranggan dulu ya atur ranggannya masuk kemudian ya postur ya standar lah kalau kita bilang jumbo terlalu jumbo nanti malah gak bisa terbang atau terlalu berat tapi ada juga merpati-merpati jumbo yang memang ngapas dari ketika-tika dipegang juga bagus sebetulnya kalau kita lihat sayap gak terlalu istimewa gak terlalu istimewa cuman ini otaknya insyaallah istimewa dan otaknya tapi kalau kita mau nerangin otak kan gak bisa di dalam sini jadi kalau otak itu gak bisa diprediksi dengan cuman pegang-pegang tapi burung ini kalau sayapannya juga kekah juga insyaallah kuat juga paling atau 2 jam sekali kemungkinan dia akan turun minum turun minum turun minum turun minum dulu kopi dulu nanti kalau udah kenyang kuranget lagi ini tipikal terbangnya cukup kenceng ya terbangnya cukup sempat dan meskipun secara ularnya ini kurang rapi gitu ya tapi dia tetap bisa mampu terbang tinggi sekali nih burung seperti itu ini kelebihan saya punya rapi iya kadang-kadang ketika bulunya sedang tidak rapi dia bahkan tidak mau terbang sekali tapi ini dia mampu mau terbang jauh ini terlihat dari ininya ulangannya ini tututnya ini dengan ke apa ini bulu yang gak rapi dia makin kuat tapi satunya ini sebelumnya ini tebal-tebal juga cuman gak rapat yang kurang rapet ya seperti itu kurang rapet matanya juga udah bagus nih man ini merah matanya udah bagus nih cakep nih ini mata merah bisa insya Allah tinggal dilatih aja nanti terbangin sore jadi mau kalau pengen latih terbang malam jangan langsung terbang malam iman iman burungnya hilang karena merpati adem ini belum terseleksi secara khusus jadi terbanginnya teorinya adalah mau oleh sore dulu atau menjelang mahrib nanti puncaknya di malam purnama itu kita bisa terbangin agak sore-sore jadi ada treatmentnya tidak langsung mas punya aku bisa enggak bisa terbang malam malah nyungsek katanya merpati jauh sungguh bisa terbang malam treatmentmu cara ngajarinmu salah harusnya gimana pak di ajarin saya harusnya mulai yang untuk yang belum terbiasa terbangin malam ya kecuali yang burunya udah terbukti terbang malam ada tahap ada tahapnya di ajarin terbang sore dulu nah itu pun nanti yang kira-kira kalau mau menjelang bulan purnama jadi nanti ketika dia pas bulan purnama bisa nanti setelah mahrib atau setelah isat nanti pas bulan purnama dia bisa lihat bisa pemetaan udaranya sekarang kan agak bingung nih merpati gak kayak jaman dulu cuma ada rumah satu rumah satu sekarang rumah padat rumah padat apalagi yang burung-burung di kota seperti ini rumahnya di pinggir-pinggir apartemen nah malah di apartemen tapi lampunya memang terang lampunya terang nanti kita cobalah coba kalau burungnya ini terbangnya malam bisa pagi bisa sore bisa apa kanan saya burungnya ini apa kanan segala medan terbang tempur terus burung apa itu ya ini burungnya ini yang yang otaknya kecil tapi burungnya besar jadi promoknya jok hajok 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 nah ini ini dah ketemui ini yang peserta paling jauh cari-cari cari dengan mas siapa mas Andre dari mana cipu tangerang iya jarak dari sini jadi nanti mau lebih pentadanya mau gabur di sini juga iya tapi tempatnya berapa-berapa terdak 60 kilo lho deh sudah sitimewa sitimewa istimewa sitimewa ngayob Yogyakarta di Ningrat dan ini udah ketemu tadi yang 200 kilo pulang dan memang atur rangganya bagus ini jarak terjauh peserta untuk gaburan ini bukan yang gaburan dirumah ya ada lagi kota Bogor mah dari Bogor juga ini Jabotabek temenan gimana ini resmenya dari Jabotabek dari Jogja juga ada Jogja kuratakon berapa Om 10 ekor 10 ekor di lepas di sini ya good sepuluhnya lah orang-orang suen lah bagus jenisnya apa jenisnya jawa sumut semua iya sebetulnya tidak cuma jawa sumut semua yang bisa terbang jauh itu tadi ada ginging ada songkop ada bangket dan lain-lain ya mudah-mudahan penghobi komunitas Dewatung di Jabotabek makin sayang sama-sama burungnya makin cinta sama burungnya amin silahat ini awalikulina'inna bin salihah bi-barakati umil qur'an al-fatihah oh 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 pingin pingin mengandang itu ya dari yang satu mengandang berapa mudah-mudahan semua yang di lupa pulang ke kandang masing-masing semua penghobi Jawa Sungut Jabodetabek yang saat ini dalam acara Gapur Mania di Taman Mini Indonesia Indah semakin bahagia dalam rangka memeriakan puteri yang ke-79 bentuk halal Nabi Muhammad mari kita lepas bersama satu, dua, sempatnya mantap ini bukti pelestarian merpati endemik sampai Nusantara mulai dari ibu kota Jakarta kita tercinta besok tahun depan atau tahun-tahun berikutnya kita hitamkan ibu kota Jakarta dengan kawan merpati endemik mantap, makin listari pokoknya support terus Pak Pade, kita akan ke depannya lebih meriah lagi lebih banyak lagi pesertanya insya Allah gimana om, kesannya om ini pengalaman luar biasa buat Jabodetapik mudah-mudahan next event tahun depan kita bisa lebih rame lagi dan kedatangan lagi sehat walang insya Allah masih dipertemukan di tahun-tahun berikutnya dengan kondisi sehat dan burung-burungnya yang makin kualitas amin ya makin listari ya perkenalan dengan teman-teman Bapak Urah siap, saya Atahri BF Mbak Walido tinggal di? tinggal di Tangerang tinggal di Tangerang ini om, sudah pelepasan ini sudah meriah banget ada target-target atau impian-impian ke depan gimana om? ke depannya semoga ada event-event yang lebih meriah lagi tahun depan bisa diadakan lagi nantinya kita ada event perlombaan bukan hanya perlombaan yang cantik-cantikan tapi juga perlombaan cerdas-cerdasan wah mantap itu dengan adanya kandang bersama dengan adanya kandang bersama betul nanti kita datang ke sana sama-sama oke, kandang bersama itu antelamatan mana om? kandang bersama itu di Ciang Sana Cibubur Ciang Sana Cibubur nanti teman-teman yang penasaran tentang kandang bersama seperti apa sistemnya seperti apa kandangnya seperti apa manajemen kandang dan cara pendaftaran dan lain-lainnya nanti ikutin terus perjalanan di Pawirong Uli-Uli Jelajah Desa Milangkor masih bersama-sama dengan komunitas komunitas Merpati Jawa Sumut Jawa Databe oke, terima kasih tetap mat, salam lestari salam lestari